enggak, ini artinya seasik itu jadi, jadi garwani Nabi yang merosot untuk Tuhan wah, aku tidak tahu jadi, aku tidak tahu serilek itu, dulu itu maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu maksudnya, semua ini ini bedanya orang pesantren sama orang kampus kalau orang kampus mau ceritakan agama itu rahmatan alamin tapi contohnya serilek itu orang bisa agama itu serilek, tapi contohnya serilek itu orang bisa Pakечно engader Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikumlasahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabi Shahrali Asyirah Iyidri wa 1972 Iyadri wa Khalil Aqtadam i Yousani Wa'ala Ahli'i wa'ala Alihi wa Salli'i Asmi' Di fala Inm Bapak Yadri Ini yang saya hormati pertama pengatur saya ini, Profesor Boktor Haji Maskuri yang cara ngomong tidak seperti Profesor, tapi seperti Jurgam jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu terduh datar, runtut, sehingga memaksa orang lain menerima karena runtutan logika yang terbangun kalau ini tidak, pokoknya kasar itu, pokoknya orang ini agak agak lazim dalam dunia ilmu semua wakil rektor, semua yang hadir yang saya hormati saya seperti yang dikatakan moderator Pak Anwar bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini, karena ini kayak apa ya ada satu yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu, teman-teman di Unisma menjelaskan itu tidak lebih baik jadi karena seakan-akan belum melakukan Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara sehingga diskusi itu sudah salah, karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinikaan satu bahwa para wali itu misinya dakwah dimana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda mulai beda agama beda pilihan madhab beda tradisi beda kultur jadi itu tidak perlu dipertantangkan tapi malah itu jadi lahan dakwah sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama malah bingung memangnya kenapa itu seperti dulu zaman P4 saya punya kawan di Jogja teman saya nulis tafsir profesor saya ini itu pernah zaman Pak Erto disuruh sosialisasi P4 di Papua apa hubungan Pancasila dan UUD 45 itu orang Papua jawab hubungannya baik-baik saja Pak yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila satu Pancasila dua Ketuhanan Yang Maha Esa akhirnya enam kan kenapa Pancasila jadi enam yang unik itu ketika ditanya ini saya melihat langsung di TV tujuh itu Indonesia ku itu ada anak-anak kecil ditanya bendera ini milik siapa bendera merah putih jawabannya apa milik sekolahan Pak karena memang milik milik sekolahan yang tanya itu kaget milik sekolahan Pak nah tentang tema ini mohon dibaca ini langsung setarnya langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi ini yang langsung khas ilmuwan ini sebagai penghormatan saya pada UNISMA ini khas keilmuwan Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik ya saya ulang lagi ya Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik halaman 29 ini langsung setara saya baca halaman 29 ini terutama yang para penggawa-penggawa ini saya baca ya ini tek tidak ada yang saya ubah memang persis seperti ini Bismillahirrahmanirrahim yakulu Zuhri ini gurunya Imam Malik Al-Fatihah Terus ini ngomongnya harus santai Tidak boleh provokatif Begini Kita tahu dalam Perdamaian Khudebiya itu Poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam Di antaranya adalah Jika yang Islam masuk kafir Harus dibiarkan karena berarti Masuk ke habitat asli Karena Nabi sebelum jadi Nabi Komunitas pokok itu Kafir sehingga kalau Islam masuk kafir Kembali ke habitat Tapi kalau Islam masuk kafir Apa kafir masuk Islam itu harus Dikembalikan Karena dia anggap bid'ah Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu Tenang saja dulu Nabi itu ya dituduh Kamu datang dengan agama yang Baru Cuma gak diteruskan Jadi orang-orang kafir dulu Kalau ngomentari Nabi Kamu datang dengan agama yang apa Nabi Nurud Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi Nurud Tapi Nabi hanya minta satu hal Jangan ada perang 10 tahun Dan orang boleh seminar Boleh diskusi tentang Islam Ya ini dengerin betul Jadi saya gak akan provokatif Ini pakai logika Nanti bisa dipakai Desertasi doktor Tapi saya minta Orang boleh diskusi Boleh seminar tentang Islam Akhirnya Saat itu juga Ada orang Yang masuk Islam Di depan Tulisan itu belum kering istilahnya Datang ke situ Namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr Itu datang ke Nabi Ya Rasulullah Saya ini mau masuk Islam Kata orang-orang kafir Ini pertama Muhammad Kamu komitmen gak Sama perjanjian Kalau kamu komitmen Harus kamu kembalikan Nabi bilang Ya Aba Jandal Kamu kembali ke mereka Ke habitat mereka Yaitu menjadi kafir Di komunitas kafir Maksudnya Akhirnya Mangis Umar Sayyidina Umar itu Mendekati Abu Jandal Kemudian memberi isyarat Supaya Ngambil pedangnya Jadi isyaratnya Suwong ini Baca orang-orang kafir Maksudnya Orang-orang kafir Tapi Abu Jandal Gak mau Singkat cerita Akhirnya kembali Ke komunitas kafir Tapi yang dikatakan Imam Zuhri Cara analisis Ini gak bisa Pakai provokatif Harus pakai analisis Inama kanal kita Lu khai sul takon nasu Yang namanya perang Itu menjadikan orang Gak berpikir jernih Ini Poin yang Diambil oleh Rasulullah Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan Maksudnya Nabi dikatakan Mencuri Meskipun itu hanya bahasa Gak mungkin Kita bahasakan seperti itu Saya ulang lagi Kenapa ada perang Berkesinambungan Sampai Tahun ke-8 Hijriah Mulai tahun ke-2 Ada perang badar Sampai tahun ke-8 Hijriah itu perang terus Nabi sama orang kafir Perang terus Akibatnya apa Pak Prof. Zihar Namanya perang itu Ya gak kau bermikir Pokoknya agar ketemu Islam perang Islam ketemu kafir perang Gak kau bermikir Padahal Islam itu Bisa diterima oleh Akal sehat Harus lewat diskusi Lewat pengamatan Lewat pemikiran Lewat pengendapan Berpikir Makanya Nabi tahu Ini masalah besar Kalau orang perang terus Itu gak kau bermikir Islam Gak sempat diskusi Tentang Islam Makanya Nabi hanya minta Satu poin Oke Perjanjian ini Satu rutin semua Tapi saya minta Orang kafir Semuanya boleh Mendiskusikan Islam Boleh seminar tentang Islam Mereka bilang Iya Pada pikiran mereka Diskusi paling piyek Ternyata betul Ada diskusi Terus temanya gini Kira-kira bener Muhammad Abik Abu Jahal Terus Tuhan Muhammad Sama Tuhan Abu Jahal Itu keren mana Diskusi Tuhan Muhammad Itu Kholikus Samawati Yang menciptakan Yang menciptakan Langit bumi Sebagaimana Kampanyanya Muhammad Yang mereka Masih jangkar Hilang Muhammad Kalau Tuhan kita Ya berhala itu Yang kita bikin Yang kadang rusak Yang kadang kudanan Terus Lemutan Terus diskusi Kita tahu Kok benar pengirannya Muhammad Terus Muhammad Tapi Abu Jahal Mulai disik Muhammad Itu ratu bodoh Mulai dulu Muhammad Itu gak pernah bohong Abu Jahal Waduh Waduh Bodoh ini Ngongkonan Ribet kan Dan semua diskusi Itu mengarah Ke kebenaran Islam Akhirnya Ngomong kafir Tokoh-tokoh Corojo Wah Semana Masalah ini kan Artinya gini Kalau kita ingin Indonesia damai Sebenarnya Yang untung itu Islam Karena Tuhan Yang menciptakan Langit dan Bumi Tentu gak akan Diperbandingkan Atau akan Dikalahkan oleh Tuhan Yang lahirnya Saja Sudah di Bumi Misalnya kita menjual Tuhan Allah Siapa itu Yang menciptakan Langit Bumi Yang ada sebelum Langit Bumi Bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya Di Bumi Ada tanggal lahirnya Ada aktennya Sudah ribet kan Begitu juga Kalau memperbandingkan Tokoh Muhammad itu siapa Tokoh yang bisa Menyatukan Pan Arabik Tokoh yang begini Begini Yang sayang istri Sayang keluarga Dibandingkan dengan Tokoh Abu Jahal Abu Lahab Yang Corong jauh Penggawainnya Yang merugikan orang lain Akhirnya orang itu Mulai tertarik Sama Islam Makanya kata Kata Az-Zuhri Pakai bahasa dulu Falam yaklim Ahadun bil Islam Tapi kalau sekarang Yang populer itu Bahasa Yatakallam Sebetulnya yang benar itu Bahasa kalima Yaklimu kalaman Karena Masdarnya itu kalam Berarti Sola Sinopo Mujar Tapi di VL-nya itu Mujarotnya Enggak kelaku Jadi di VL-nya Takal lama ya Takal lamu Tapi untuk Masdarnya yang kelaku Kalaman Jadi ini agak unik Agak Enggak lazim Sebenarnya kan Takal lama ya Takal lamu Takal luman Tapi di Masdarnya Kalam populer Tapi di VL-nya Tidak Populer Saya teruskan ya Ini penting sekali Jadi menjual Islam Kalau boleh dibahasakan Menjual Itu tetap enak Dalam kondisi damai Karena kalau kita perang Itu bawaannya Kalau ketemu ya perang Kalau ketemu perang Sehingga orang itu Rako berdiskusi Saat benar Islam sampai kafir Aku benar Karena tidak Kober diskusi Tidak sempat diskusi Orang ya milih yang kafir Karena yang mayoritas Yang kuat Sementara Islam zaman itu Lem Lem Nah Nabi itu Yang diminta Hudnah Yang penting kita damai Terus orang Boleh mendiskusikan Benar mana kita Dan mereka Ya setelah diskusi Ya tadi kan Tidak mungkin Allah yang begitu Keren Hebat Pencipta langit bumi Dibandingkan Berhala yang Mengurus dirinya Sendiri saja Tidak Bisa Walhasil terus Orang mulai tertarik Sama Islam Dan aturannya Tidak boleh dilarang Diskusi itu Nah makanya Saya pernah ditanya Beberapa profesor Di Jogja Gus suatu saat Kalau kampus Paling keren di Jogja ini Ada Islamik Setadis Kemudian pengajarnya Dari berbagai agama Ini risikan Tidak bagi Islam Saya jawab Asal yang didiskusikan Islam itu Tidak masalah Sengrepot Itu umat Islam Karena kalau umat Islam Yang jadi percontohan Banyak raja yang dolim Banyak pemimpin muslim Yang dolim Terus identik Dengan Islam itu Jadi dolim kan ribet Ya kalau pas umat Islam Kalau Islam yang kumat Kan jadi masalah Ini kan terus Jadi beda umat Islam Sama Islam Yang lagi apa Kumat Singkat cerita terus Islam mendapat posisi Yang luar biasa Nah makanya Disini diistilahkan Falam makanatil hudnah Ketika ada perdamaian Wa amanannasubadum ba'do Orang merasa aman Itu Fatafa wa dufil hadis Wal munazzaah Mereka berdebat Munazzaah itu berdebat Keren mana konsep Muhammad Dengan konsep Abu Jahal Keren mana konsep Tuhannya Muhammad Dengan Tuhan kita Terus diskusi Dan mereka Akhirnya ekror Wah yang benar ya Muhammad Dimana-mana Tuhan itu Ya sebelum langit dan bumi Dimana-mana Tuhan Ya punya reputasi Menciptakan Masa Tuhan reputasinya Diciptakan Kayak berhala dan sebagainya Ibadah juga gitu Ibadah yang kakafir Kalau Tawaf itu telanjang Ibadah Muhammad santun Pakai-pakaian Akhirnya Mereka mulai tertarik Islam Sehingga saya lihat Di beberapa tafsir Saya memang tidak akan ngomong Yang tidak serius Ngergani unis Pemikir serius Di Quran itu Sampai lihat Di tafsir Tuhbari Ada ayat Balnaqzifu bilhaqi Alal batil Faya demaukuhu Fa'idah huwa Zahid Kodhafa itu Kalau di kamus Tak lihat itu Takal lama Bila dalilin Kodhafa itu Ya sepokoknya Sekenanya Artinya gini Kebenaran Islam Atau kebenaran hak Itu kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Apalagi kamu taruh Secara teratur Kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Sehingga disini Banyak sohabat Yang hidup di Cina Sekarang juga Banyak orang alim Yang milih hidup di Amerika Banyak orang alim Yang milih hidup di Inggris Dan mereka pede Percaya diri Karena kebenaran itu Kamu letakkan Dimana saja Itu tetap akan menang Akan menemukan Momentum kemenangannya Misalnya gini Contoh paling gampang Dulu Dulu para peneliti Seolah lagi Dulu para peneliti Itu ya datang kemana-mana Termasuk Ibnu Batuta Termasuk Ibnu Holdun Ya semua Semua peneliti itu Suka Ya suka neliti Setelah diteliti Quran itu Satu-satunya Kitab suci Yang membicarakan Sain Misalnya tentang Tentang Falak Tentang Astronomi Tentang asal-usul Kejadian manusia Kejadian makhluk Juga bicara Tentang Geografi Geologis Semuanya Sementara Kitab lain Hanya cerita Tentang Mawa'id Walhikam Walibar Jadi diteliti Kayak apa Pada akhirnya Ini yang menang Balnaq Rifu bilhaqq Alal batil Fa'idmahu Fa'idhahu Wa'nawa Zahid Saya berkali-kali Cerita Ada ulama Yang Ahli Matematika Ketika ditanya Kenapa kamu suka Ngajar Matematika Sampai Muridnya itu Ragu ini Gurukum Buswargo Taurah Penggawainnya Mulang Matematika Jadi para muridnya Bermimpi Bahwa Imam Amudi Disuruh Ngajar para Malaikat Dan itu Pede betul Kata Allah Ini Ulama saya Yang iman Kepada saya Setingkat iman Kamu Jari Malaikat Itu Tidak Mungkin Gusti Kita Menyaksikan Langsung Engkau Kementara Ini Di bumi Tidak Nyaksikan Jenengan Kenapa Bisa Sepede Dan Seyakin Itu Akhirnya Imam Amudi Disuruh Ngajarin Matematika Jadi Anda Kalau Profesor Itu Nanti Harus Sempat Ngajari Malaikat Itu Baru Benar-benar Profesor Jadi Nanti Di akhirat Ngajari Siapa Malaikat Jadi Ada Seminar Yang Libatkan Banyak Malaikat Narasumber Itu Seorang Profesor Itu Ketika Kenapa Engkau Begitu Yakin Kalau Allah Itu Tuhan Dan Allah Itu Al-Wahid Somad Terus Imam Amudi Mulai Nulis Angka Tidak Beraturan 2,3,4,5 Sampai 1,000,1,000,1,000,000 Tidak Beraturan Kata Beliau Nisbat Tusnaini Wasala Sahilam Lani Hayat Laha Iku Nisbat Fari Ilal Asli Angka Sebanyak Apapun 2 Dibanding 1 Far'ul Wahid 3 Dibanding 1 Far'ul Wahid Semua Angka Yang Tidak Terhingga Pun Dibanding 1 Semuanya Far'ul Wahid Semua Angka Sebanyak Apapun Itu Cabang Dari Angka 1 Fakul Luhadil Awalim Far'ul Minal Wahid Somad Yaitu Allah Subhanahu Wata Wakil Malaikat Tepuk Tangan Iya Juga Jadi Begitu Juga Ada Ulama Ahli Gambar Dulu Ngaji Sama Bahamun Al-Khusunul Hamidiyah Itu Banyak Gambarnya Dan Gak Gambar Yang Ngawur Betul Tidak Ahli Gambar Tidak Sempurna Gambar Bangunan Gambar Sapi Gambar Ternyata Dia Menemukan Tuhan Dari Gambar Gambar Serapi Ini Atau Seruot Ini Sama Gambar Rapi Sama Ruot Sama Kalau Dalam Pandangan Tauhid Dimulai Minan Nuktoh Al-Wahidah Gambar Rapi Indah Gambar Muelek Dimulai Dari Satu Titik Dan Titik Nuktoh Tilwujud Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Ahli Tauhid Tidak Penting Gambar Api Menang Lomba Tauhid Tauhid Hadis Surah Ini Gambar Baik Yang Rapi Maupun Tidak Adalah Min Nuktoh Min Nuktoh Dari Satu Titik Wabeh Semua Bentuknya Yang Banyak Ini Semuanya Min Nuktoh Tilwujud Yaitu Dari Titik Wujud Ini Allah Subhanahu Disini Hebatnya Ulama Ulama Dia Pengajar Matematika Pengajar Gambar Semuanya Dipakai Perangkat Untuk Tauhid Itu Kan Bagian Dari Islam Damai Islam Yang Sangat Tidak Perang Untuk Orang Dipaksa Islam Tidak Perang Provokatif Kayak Tadi Bidat Jadi Ciri Utama Ilmuwan Itu Kalau Ngomong Datar Tapi Logikanya Tidak Terbantahkan Itu Ciri Khas Ilmuwan Kalau Ciri Khas Politikus Kalau Ngomong Itu Keras Provokatif Tapi Isinya Biasa Saya Berharap Nanti Semua Profesor Doktor Itu Datar Tapi Isinya Kualitas Ya Kualitasnya Bagus Jadi Jadi Makanya Terus Kata Ulama Kenapa Diistilahkan Balnat Zifu Bilhakti Kenapa Pakai Kodafa Sementara Kodafa Man Takal Lama Biladalil Maksudnya Biladalil Disini Itu Kebenaran Itu Memang Tidak butuh Dalil Apa Kita Perlu Dalil Apa Buktinya Apa Kalau Tiga Cabang Dari Satu Yang Tidak Kok Gendeng Tiga Cabang Dari Satu Ditanyakan Buktinya Apa Itu Min Awalil Bidah Pertama Orang Pasti Tahu Kalau Tiga Far'ul Wahid Satu Juta Juga Far'ul Wahid Satu Milyad Juga Far'ul Gambar Yang Sebanyak Apapun Dimulai Dari Satu Titik Gambar Bener Maupun Yang Tidak Akhirnya Akhirnya Ulama Dulu Itu Sebegitu Relax Nerangkan Nerangkan Tahu Lalu Kenapa Asma Ini Yang Yang Ya Ini Kan Khas N.O Khas Pesantren Sebenarnya Saya keberatan Pakai istilah Khas N.O Pakai Khas Pesantren Karena N.O Itu Anaknya Pesantren Jangan Dibalik Pesantren Anaknya N.O Karena Sebelum Ada N.O Itu Ada Pesantren Tapi Kayaknya Unisma Lebih Suka Pakai Bahasa N.O Dan Saya Agak Orderan Terpaksa Disuruh Ngom Ini Agak Kacau Sebetulnya Agak Kacau Jadi N.O Itu Sama Pesantren Itu Tua Pesantren Jadi N.O Dilahirkan Pesantren Bukan Dibalik Pesantren Dilahirkan N.O Sehingga Barukanya Didirikan Pesantren Ini Kadang Sekali Berbahasim Itu Kadang Ide Besar Beliau Itu Ditoruh N.O Jadi Bbahasim Cora Pula Dari Bbahasim Mangkal Bbahasim Itu Ngarang Kentong Ngarang Beduk Tapi N.O Ngan Kentong Dan Uniknya Bbahasim Tidak Tersinggung Karena Ciri khas Pesantren Itu Membolehkan Perbedaan Apa Pendapat Itu Masyur Hilafnya Bbahasim Sama Bapak Kemampang Sampai Dikitabkan Saling Ritik Saling Macem Macem Jadi Cara Berpikir Bbahasim Ketika Nabi Rembukan Ini Gimana Cara Nentukan Waktu Sholat Ya Pakai Kentong Ya Rasulullah Zhaqalil Nasara Itu Untuk Orang Nasroni Ya Pakai Buk Buk Itu Trompet Zhaqalil Yahudi Itu Untuk Orang Yahudi Ada Yang Selagi Pakai Api Ya Rasulullah Zhaqalil Majusi Itu Orang Majusi Itu Ada Orang Datang Lari-lari Cerita Mimpi Adhan Tadi Ya Itu Terus Dipakai Sarana Pemanggilan Sholat Ya Adhan Sehingga Mbak Asim Menolak Kentong Karena Mantas Zhaqalil Bahwa Beliau Keras Sekali Sampai Bilang Haram Beliau Judulnya Haram Al-Jasus Antakrim Inakus Setelah Naskah Itu Sampai Ke Mbak Fakir Mas Kumambang Di Gresik Di Daerah Dukun Dulu Tidak Ada WA Jadi Sampainya Lama Makanya Saya Sampai Sekarang Tidak Punya WA Karena Saya Ulama Kan Kalau WA Terus Gak Jadi Ulama Gak Jadi Ulama Terus Itu Termasuk Rektor Gak Kau Bermikir Mesti Kebanyakan WA Karena Otaknya Didikte oleh Sesuatu Yang Masuk Sesuatu Yang Dilihat Pasti Mendikte Kita Beda Kalau Yang WA Kan Mikir Apa Kita Yang Menentukan Kalau Kita Ditentukan Mau Mikir Anaknya Butuh Apa Gara WA Informasi Jakarta Mikir Jakarta Adalah Cara Wajiban Ngapain Kamu Orang Malang Mikir Jakarta Gara W A Belum Selesai Ada Berita Sulawesi Mikir Sulawesi Habis itu Mikir NTT Makanya Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Nasional Gara Informasi Yang Masuk Itu Nasional Jadi Mas RT Yang Mikir Gimana Gus Indonesia RT Sampai Lupa Kalau Dia Itu RT Jadi Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Itu Gara Gara Apa Akhirnya Semua Orang Juga Punya Ide Tentang Nasional Harusnya Negara Gini Gini RT Ribet Kan Saya Teruskan Setelah Naskah Sampai Ke Fakir Mas Kumambang Beliau Itu Marah Besar Ini Harus Dilawan Dan Saya Bukan Benci Mbak Yassim Beliau Teman Saya Ketika Ngaji Mahfud Di Mekah Jadi Mbak Fakir Dan Ketika Ketika Ngaji Di Mekah Secara Melawan Itu Lucu Lucu Tidak Ilmiah Tapi Tidak Ilmiah Tetap Ilmiah Dimana Mana Serupa Itu Tidak Sama Ya Kalau Mungkin Zaman Nabi Di Medina Itu Zaman Itu Kentong Itu Identik Dengan Milik Nasroni Di Indonesia Beda Post Kampling Ya Kentong Kebakaran Ya Kentong Wai Sarapan Orang Di LP Ya Pakai Kentong Jadi Tidak Ada Jaminan Kalau Kentong Itu Identik Dengan Nasroni Lalu Haram Di Mana Yang Di Mana Tasaboy Itu Identik Ini Tidak Identik Semula Masalah Jadi Beliau Tidak Judul Hazru'us Hazru'us Kepala Bergeleng Sekarangan Kok Ini Sekarangan Kok Provokatif Itu Dan Itu Bahasem Ya Hurmat Mbak Fakir Mbak Fakir Hormat Saya Sendiri Secara Privadi Lebih Suka Pendapat Basem Sebetulnya Karena Bagi Saya Solat Itu Sakral Ya Sudahlah Kalau Sakral Dipanggil Dengan Suatu Yang Sakral Yaitu Kalimah Toibah Tapi Saya Tidak Akan Bilang Kalau Kentongan Itu Haram Karena Kalau Haram Alasannya Mirip Orang Nasroni Sementara Post Kampeling Ya Pakai Kentong Ada Banjir Ya Kentong Ada Kebakaran Ya Kentong Jadi Tidak Identik Untuk Misa Atau Untuk Solat Al-Nasroni Tapi Itu Dulu Ya Relax Saja Dua beliau Saling Menghormati Padahal Saling Ritik Dan Dulu Ulama Yang Beda Madhab Itu Saling Menghormati Imam Shafi'i Itu Kalau Solat Di Kawasan Masjid Tapi Hanifah Ya Tidak Kunut Ketika Ditanya Kenapa Kamu Tidak Imam Ahmad Bin Hanbal Itu Berpendapat Kalau Orang Pakai Bekam Pakai Iftisot Atau Kijamah Itu Batal Solat Sementara Imam Shafi'i Mengatakan Tidak Batal Solat Atau Wudh Tidak Batal Tapi Imam Ahmad Itu Ditanya Apa Kamu Makmum Shafi'i Bagaimana Mungkin Saya Tidak Makmum Sama Wali Kutub Seperti Imam Shafi'i Padahal Merti Yakinan Imam Ahmad Ini Solat Batal Ini Habis Iftijam Udah Wudh Tapi Tetap Saja Beliau Karena Perbedaan Pendapat Di Furo Itu Lazim Ya Orang Boleh Berdebat Ketika Unisma Datangkan Saya Itu Saking Seneng Sombong Sampai Ngatur Kiyai Kan Tidak Pernah Bisa Di Perdebatkan Orang Boleh Debat Itu Saking Angkuh Saking Seneng Tidak Jelas Dan Orang Boleh Setuju Pendapat Saya Yaitu Ngatur Kiyai Haram Setuju Juga Pak Rektor Ekspresi Makhab Itu Macem Macem Dulu Sohabet Sohabet Ada Yang Tidak Kenal Wajahnya Nabi Sampai Akhir Hayat Ketika Ditanya Kamu Sohabet Tidak 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 Berani Memandang Nabi Karena Ijlalan Terlalu Menghormati Saya Sehingga Tidak Berani Memandang Sampai Bisa Menyifat Detal Karena Wajah Nabi Ibadah Ada Seorang Wali Ditanya Kalau Kamu Di Surga Ingin Tidak Melihat Allah Tidak Tapi Semua Orang Ingin Melihat Allah Unazh Zihudhal Jamal An Nadhuri Misli Ben Gak Elay Allah Tak Terima Aku Banyak Jadi Justru Tapi Karena Sangking Takzim Tidak Tidak Masuk Aku Mungkin Saya berkali Kali Cerita Menurut Kesepakatan Ulama Sof Awal Itu Paling Baik Banyak Juga Wali Yang Kalau Salat Di Belak Koyok Paling Bener Yang Ngarep Bayangkan Kamu Semangat Di Sof Awal Majid Harap Juga Solat Salah Dari Malikat Gaya Ngarep Juga Harap Disini Disini Juga Bodoh Gaya Ngarep Coba Orang Yang berani Di depan Ketuanya Atau Jubirnya Yang Merasa Tidak Pati Pinter Pinter Mesti Di Pojokan Artinya Sudut Pandang Seperti Itu Ya Sah Saja Apa Sah Saja Makanya Banyak Sohabat Yang Jarang Soan Nabi Alasannya Takut Ganggu Nabi Banyak Yang Sering Soan Nabi Alasannya Seneng Nabi Yang Soan Seneng Nabi Yang Nabi Seneng Seneng Nabi Tokoh Punya Keluarga Punya Anak Kalau Sering Soan Berarti Sering 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 Yang Sering Soan Alasan Ini Hazana Kita Kita Harus Istifat Jadi Zaman Dulu Tidak Biasa Dua Sohabat Yang Satu Milih Mahabah Milih Sering Soan Yang Satu Mahabah Milih Tidak Sering 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 Ganggu Nabi 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 Assalamualaikum Bener Yang Soan Atau Bener Yang Tidak Akhirnya Terus Diatur Sedemikian Rupa Oleh Quran Jadi Soabat Kalau Soan Nabi Nunggu Di Sufah Kalau Nabi Keluar Berarti Milik Publik Sekali Masuk Ke Dalam Tidak Ada Berani Soan Kalau Soal Sampai Masuk Dalam Harus Nunggu Dipanggil Karena Sekali Nabi Masuk Dalam Milik Privat Keluarga Milik Istrinya Milik Cucunya Milik Keluarganya Nabi Sekali Keluar Ke Ruang Itu Berarti Milik Pub Publik Itu Terus Jalan Tengah Karena Kalau Langsung Masuk Bayangkan Saya Sering Menyaksikan Bahman Habis Ngaji Dua Jam Setengah Ngaji Jalan Baru Masuk Selam Alikum Wadal Yai Mungkin Mau Ke Kamar Mandi Mau Ini Itu Jadi Gampang 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 Kemana Mana Karena Itu Saya Sering Didatangi Ajudannya Menteri Mau Ada Tamu Dari Jakarta Tanggal Ini Tanggal Ini Mesti Saya Hiling Mereka Milih Tanggal Yang Mereka Kosong Kok Tidak Mikir Apa Pas Pas Itu Kosong Tajab Tidak Sebelum Diatur Bahasanya Dan Tawaduk Akhirnya Dibalik Datang Lagi Jam Tidak Kosong Apa Kita Nyesuaikan Lagi Lagi Akhlak Itu Baru Punya Akhlak Bukan Masalah Ini Bukan Masalah Gengsi Saya Sendiri Dolan Ke Alumni Itu Jarang Karena Takut Kiyai Kan Yang Nganggur Jam Song Nganggur Jam Sulu Nganggur Bisa Alumni Itu Kerja Di Pabrik Bisa Latihan Ekonomi Di Pasar Sehingga Kalau Saya Datang Jam 9 Ini Kiyai Yang Nilii Santri Ini Apa Kiyai Yang Ganggu Santri Karena Orang Melakukan Rutin Tidak Bermikir Pokoknya Itu Silah Tidak Bermikir Padahal Kalau Ada Ini Kiyai Yang Nilii Santri Ini Apa Kiyai Yang Ganggu Santri Karena Datang Dijam Nah Bayangkan Kalau Kebenaran Dulu Itu Dikawal Oleh Satu Peradaban Perang Jadi Nabi Perang Badar Menang Nabi Perang Uhud Menang Wong Kafir Perang Ini Gunta Ganti Apapun Itu Yang Penting Satu Kesimpulannya Coro Rasulullah Kesimpulannya Satu Orang Tidak Kober Mikir Kebenaran Secara Mengendapkan Pikiran Dengan Pikiran Jernih Maka Hebatnya Nabi Ketika Perjanjian Poh Saya Saya Minta Tidak Ada Perang Dan Orang Boleh Mendiskusikan Islam Itu Luar Biasa Idenya Nabi Karena Bawaan Perang Itu Tidak Bermikir Ibarat Seorang Misalnya Seneng Satu Perempuan Ketemu Rifalnya Langsung Perang Langsung Perang Tidak Mikir Tapi Kalau Bermikir Untung Untung Untuk Untuk Seneng Malah Mokloro Hati Terus Sudah Buruan Dialihkan Kemana Kan Itu Mu'amin WA Tukaran Liwat SMS Tarung Langsung Bermikir Tapi Kalau Bermikir Akhirnya Bermikir Perempuan Tadi Yang Diseneng Siapa Oke Ternyata Seneng Pak Rektor Sudah Kita Kalah Karena Tidak Ada Nikmat Menikahi Perempuan Yang Sama Sama Sali Tidak Mencintai Kita Tapi Kalau Bermikir Di Provokasi Kalah A Kalah B Pikir Sampai Kalah Barang Menang Ternyata Tidak Mas Nah Bayangkan Islam Seperti itu Dulu Dipertarungkan Luwong Islam Dino Aklin Agama Yang Diterima Dengan Akal Sehat Tapi Sekarang Ukurannya Perang Menang Berarti Benar Menang Benar Terus Jadi Repot Itu Nabi Tidak Ingin Makanya Nabi Ingin Sudahlah Tidak Ada Perang Makanya Kata Imam Zuhri Fadkul Islam Terbaik Lagi-lagi Penting Tidak Perang Itu Penting Perdamaian Setelah Tidak Ada Perang Akhirnya Fattafa Waktu Filhadis Orang Boleh Diskusi Apa Saja Termasuk Boleh Adu Polemik Konsep Satu Tuhan Dan Tuhan Banyak Diperdebatkan Akhirnya Nabi Secara Rilek Bisa Menjelaskan Muhammad Urusan Kita Banyak Kalau Tuhannya Satu Tidak Cukup Tuhan Harus Banyak Untuk Untuk Ngurusi Utang Ngurusi BPKB Macem-macem Terkata Rasulullah Enak Saja Nabi Jawabnya Ya Kalau Kamu Punya Majikan Banyak Perintahnya Beda-beda Kamu Mangkel Bingung Enggak Ya Susah Kalau Majikannya Banyak Perintahnya Beda-beda Kita Jadi Repot Senang Mana Senang Majikan Satu Ya Sudah Tuhan Muta Majikan Kamu Kalau Tuhannya Banyak Perintah Macem-macem Kamu Alhamdulillah Jadi Orang yang Paling kafir Pun Saat itu Taslim Ini Kembali Ke Kalimat Saya Tidak Provokatif Pasti Teori Saya Benar Bukan Saya Bilang Benar Itu Karena Sombong Ini Sesuai Tek Misalnya Begini Benar Enggak Kelompok Takfiri Yang Suka Ngafirkan Orang Lain Itu Pasti Tidak Benar Logikanya Gampang Orang Yang Kafir 70 Tahun Saja Dengan Melafatkan Lailah Menjadi Muslim Masa Dengan Kalimat Yang Sama Yang Muslim Menjadi Kafir Itu Logikanya Kan Tidak Ketemu Orang Kafir 70 Tahun Untuk Menjadi Muslim Disuruh Baca Apa Lailah Tapi Gara Gara Baca Lailah Banyak Elpatok Jadi Kafir Pertanyaannya Ini Kalimat Apa Kalimat Untuk Meng-kafir Kenapa Kalimat Untuk Meng-Islamkan Karena Yang Kafir Dengan Kalimat Menjadi Islam Ternyata Yang Islam Dengan Kalimat Menjadi Kafir Itu Ketemu Tidak Cora Logika Tidak 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 Makanya Cora Pikirannya Abul Hasan Asadzili Dan Saya Setuju Pikiran Itu Istighfar Ini Boleh Orang Jawa Timur Protes Karena Kadang Bedaman Tapi Jangan Protes Saya Proses Apul Hasan Asadzili Kualat Ketua Tidak Sadili Cora Madhab Sadili Dan Anda Boleh Berbeda Madhab Mencari Kampus Wani Bedo Bedo Kapasitas Bedo 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 Pintar Bedo Kritis Cora Madhab Apul Hasan Asadzili Itu Gini Pak Rektor Jadi Istighfar Itu Baik Tapi Bagda Kamali Tauhid Setelah Tauhid Itu Benar Alasan Beliau Masuk Akal Ketika Ada Ayat Jadi Orang Boleh Istighfar Setelah Tauhid Benar Alasannya Abu Hasan Asadzili Begini Katakan Kepada Mereka Yang Kafir Sekali Mereka Tidak Kafir Maka Otomatis Dosanya Masa Lalu Ampun Pertanyaannya Yang Bisa Menghentikan Kekafiran Kalimah Apa Lailah Dengan Hanya Melafatkan Lailah Muhammad Lalu Langsung Dosanya Disempuh Ampun Berarti Yang menjadi Pengampun Dosa Penyebab Pengampunan Itu Lailah Itu Bahkan Orang Kafir Belum Istighfar Di Ayat Itu Allah Tidak Mensharatkan Setelah Lailah Istighfar Baru Dampun Asal Lailah Langsung Yufar Lailah makot saya ulang lagi ya, jelas ya jadi nah sekarang iyan tahu mereka berhenti dari kafirnya syaratnya pakai apa itu langsung artinya apa gufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid yaitu hanya dengan melapatkan kalimah dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah tauhid misalnya gini, orang kafir sebelum islam melafatkan astaghfirullah kira-kira diterima enggak enggak kan, karena syaratnya istighfar, badat tauhid nah makanya dalam atas saat ini istighfar itu setelah la ilah la ilah karena cara pandang ya seperti itu jadi fa'alam anna hu la ilah ilwa wa astaghfir li zambi jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diampuni karena inna waha la yagfiru ayyushro kabihi wa yagfiru maduna zhalika limay yasa jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar itu Allah menghentikan limay yasa wa yagfiru maduna zhalika limay yasa dawe imam suyuti walam yakut liman yastaghfir jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mau gak istighfar langsung diampuni nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat la ilah ilah ilwa jadi kita-kita yang alim kita semua saya gak bilang saya kita termasuk yang dipinggir-pinggir saya ngaku alim yang orang masalah kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilah ilwa itu super sudah bawaannya tauhid juga punya kelayakan diam kemudian nasib kita agak sial malah kalimat ini dituduh bid'ah dituduh hurafat mergul nabi gak pernah tahlilan nabi gak pernah tahlilan kalau diartikan nabi ratau moco la ilah ilwa enggak kalimat ini ini provokatif jadi ini yaudahlah keanehan-keanehan kita terima karena ciri utama wali ciri utama ulama itu wau yu visabili harus pernah disakiti jadi kalau unisma sakit kalau dituduh apa dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama calon ulama itu wau yu visabili harus disakiti jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai termasuk provokatif tadi ya termasuk provokatif tadi termasuk diatur tadi jadi kalau cara berpikir kan karena mereka itu memang kalau kita turutin itu meme-nya itu terlalu memang kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNO ada orang mati datang GNO dapat makan dapat rokok terus pulang jadi apa ya terus kita kayak tersangka terus kita kan kayak tersangka terus tertuduh tertuduh terus yang orang GNO ya meme-nya juga gak kalah ekstrimnya boleh ya ajaran orang gak boleh ngasih-ngasih kiai gitu berarti boleh dong ajaran kikir jadi memang kadang apa ya cangk melek lah bahasa kasarnya itu itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan dapat minum kalau yang soybul pet rokok ya dapat rokok kalau gaya-nya dapat wajib kadang rompoloewu kadang saketewu terus meme-nya itu kok setiga itu ya ada orang meninggal kok malah kita makan-makan seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu tapi yang orang NO kebalikan bales oh ternyata gak boleh ya mayat di sodakoi ternyata gak boleh ya orang dermawan berarti Istan membolehkan medit ya gitu itu modot ini kan tangan-angan itu lu mandi timbang takbir ya karena ini kan memicu emosi kan memicu apa emosi nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu gak ada yang bisa bela ya seorang sudah lah kalau mau nganggur nganggur saja sudah ya tapi itu memang apa ya itu khazanah Islam ada yang kritik ada yang enggak ya itu memang khazanah ya biasa saja kalau saya biasa karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu ada yang ulama suka ibadah itu sholat ada yang milih apa tidur sampai Imam Muzali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur sholat saja kalah sama tidur kan tapi itu lah yang wajib tetap lu nuntut kamu gak sholat wajib begini beliau mencontohkan itu ada orang sholat tahajud terus terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah boleh tidur bisa tidur kata Imam Muzali timbang kita tahajud terus mencontoh pengirahan itu turun karena di akibat setan memberi bisikan lu nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul berarti cerita bahwa nabi ngentikan kalau doa tahajud mustajab enggak daripada kita turun timbang ngabir-ngabir islam jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya dan kalau gak kesampaian ini mutung nyalahkan kiyahnya ijazah ramanti daripada menjadikan rahsah tahajud itu turun dan jenis kayak ini itu banyak makanya ulama kayak saya itu saya enak ide itu jarak saya sering didolani mukhibin terus bilang saya doakan gini-gini saya mau nyalan bupati atau saya gini saya bilang gak waduh ramanti dari ulama ramanti nak mandi kamu jadi bupati tetap menganggap karena beli siapa yang ngeraruh bupati saya juga beli ribet kan ketika mereka jadi mengunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli yang beli maksudnya yang gak beli gak usah tersinggung jadi ribet ngadepin gak artinya gini doa itu jangan dipakai begitu kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik gubernur kalau minta doa itu resikonya akhirnya kalau dimintai doa sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan doa selamat karena ribet makanya islam itu doa itu setelah iman aturan iman benar baru doa aturan iman benar termasuk Allah itu boleh melakukan yang dikehendaki Allah gak boleh terdikti oleh doa kita gak boleh ya saya ulang lagi madhab khasan asadil ini khas-khas kita jadi la ilah ilwa itu didahulukan sebelum istighfar tapi kebalikannya madhab iman sanusi itu dibalik la ilah ilwa itu kalimat yang sakral karena yang sakral dibutuhkan mukaddimah yaitu yang melafatkan harus yang sudah bersih yang sudah steril baru melafatkan la ilah ilwa maka dalam madhab sanusi istighfar dulu baru la ilah ilwa nah madhab apul Hasan asadil kebalikan istighfar itu sah setelah sahnya tahu kamu ikut mana sadili apa sanusi iya alhamdulillah sama-sama tidak faham ya sudah akhirnya sudah tidak kemana-mana jadi apa ya terus ini saya teruskan ini biar khas-khas pesantren atau khas NO kalau bahasa Pak Riktor khas NO ini Ben Samen tahu beberapa perbedaan itu lah halaman 24 ya halaman 24 sama 25 tak baca ini masih orisinil An Sufyan bin Uyayna ini juga gurunya Imam Shafi'i kata Sufyan bin Uyayna beliau cerita jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi sama-sama masih muda kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya ini keluarga terbaik siapa saya mau minap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman kalau Nabi Isa kebalikan keluarga terburuk mana ya saya tak di situ nah terus akhirnya kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal saya ini Nabi para dokter dimana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit mengobati yang sakit makanya DNO itu banyak kejahat mengumpuli nakal-nakal nak tepak yang ngentas nakal nak rat tepak ya katut ini adu nyali tapi itu ada ilmunya yaitu Niro Nabi siapa? Isa kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? yang banyak pandemi karena yang namanya penelitian ya di situ kan kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan ke daerah miskin atau daerah kaya? sama kalau ngentas ke fase kan ke daerah fase apa daerah orang soleh? tapi itu Nabi Isa kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani yang fasek-fasek itu sebenarnya ada dalilnya itu Nabi siapa? Isa nah terus masalah tegas dan lunak ketika ada mahasiswa misalnya pacaran boncengan, lanang, dan perempuan itu pilihan kita apa? kalau tegas terus tidak mau mendengar kita misalnya gini contoh gampang beri contoh Pak D jangan orang tua nanti secara fekih itu beda nah ini kan kita orang pesantren nah biasa ngaji fekih detail kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi sering pacaran setiap kesitu sama pacarnya kamu diam saja padahal kamu dosen dosen keislaman mesti pemenahan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu tidak apa-apa buktinya Pak D itu tidak negur menengah ini berarti asukut alal mungkar tapi kebalikannya Pak D ini terkenal keras enak rono mesti ada kuponaan akhirnya yura rono mesti ngerti enak mesti diamu nah dua orang ini sama-sama gagal kan yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak enggak negur sehingga dikira membolehkan sing keras juga enggak sempat bina wong rono erawani akhirnya dua orang ini sama-sama enggak enggak ketemu enggak sama-sama enggak berkesempatan membina kan gagal membina kan karena yang keras monanya enggak pernah situ berarti enggak bisa bina kan yang lunak membiarkan berarti juga enggak bina nah Islam itu antara dua itu ya enggak terlalu lunak enggak terlalu keras karena kalau terlalu keras misalnya ada kiai terlalu keras lu masyarakat mau tanya itu gimana lari kan lalu saya ini punya pengalaman pribadi saya ini kan kecelok orang alim itu kalau pernah ya saya itu berusaha berusaha ya pokoknya ya seumumnya orang alim lah tenang terus anteng enggak gejelok-gejelokan itu enggak ada yang tanya saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa wong alim uswibawan menang tambah banget wibawan wala kurahan sering gejelok rektor macam-macam terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang terus putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas khait gini-gini kalau ada suan jeneng enggak, enggak usah suan yang gini sampai ngateng-ngateng terus tanya yang ket berapa hari guys ya sebabnya rudat ilal adat adat sebelum dia punya penyakit istiqadah itu berapa 6 hari ya sudah kembali 6 hari lainnya mustahadah tetap sholat tetap normal tapi kalau sawi bawa merupasar gue tasbih seduh wilu' itu mustahil orang salah tapi baru kayak rodok uraan ketemu orang-orang ya itu lebih tinggi maaf yang tinggi ya gue sebenernya ketemu jinanku lu ingin pada tua kok akhirnya tanya jadi uraanku itu amdan lu enak sampe yang asli asli uraan karena gak uraan lah tetap gak wibawa jadi baru kayak uraan itu ya banyak saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya ya biasa tuh banyak mau macam-macam karena saya uraan ke pasar ya orang bahkan di place sering ketemu orang wah beneran kalau badi suan jenis badi tanya ini ya sudah disini aja jadi semuanya itu di ilmun nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan memang beliau luar biasa dipilih Allah yang luar biasa nabi ketika wibawa itu banyak sohabat yang bahkan mengenali wajahnya aja gak bisa kayana ala ru'usihim at-toir bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut ter saking antengnya tapi nabi sekali mengeluarkan job sekali santai itu sohabat tanya itu sampai yang gak pantas ditanyakan nabi saya tadi kumpul istri saya tapi gak enzel itu macam mandi enggak aro'aita lau'anna ahadana ya ti'imro'atahu alam yunzil itu yang ditanyakan nabi mong kumpul itu sakit enzel sepundi gak bisa betul lagi terus ya ada yang tanya macam-macam itu saking ada sohabat dipanggil nabi taklah lari dipanggil lagi taklah lari pas jengan nyelok pas jengan kumpul bojo kulo lah kulo khawatir jengan orang suci saya belum mandi makanya saya lari nabi ngerti kan ini mal mu'min masalah ketemu kiai rapopo jengan sementara kalau nak sholat gak dosis tapi nabi sekali pakai mazahirul jalal tapi pakai wibawahnya itu orang gak berani ngomong tapi sekali nabi relax itu orang bisa tanya apa saja termasuk halal yang gak pantas ada sohabat itu tanya lucu tanya memunah memunah itu ya cantik tapi sudah agak tua memunah ya umal mu'minin hukumnya ngambung bujo pas Romandun wah gak roh aku gak tau diambung ini nabi pas Romandun tanya saudara malah orang-orang diambung kalau saudara itu kan istiwa itu lucunya istri sini dia menjawab tanya Aisah yang mungkin nabi iya yang mungkin tanya Aisah itu yang usulnya istrinya nabi memunah selalu Aisah tanya Aisah ya umal mu'minin gini-gini Aisah yang cantik masih perawan kan qabbalani rasulullah wah nabi biasa ngambung aku pas Romandun dan beliau tetap puasa akhirnya pake ngarang kan watakbil firomadun watublah latubtilus sama ngambung itu udah biasa disini ya nasib bujo ini artinya seasik itu jadi jadi garwani nabi yang ngerosok serodok Tuhan wah aku ratawe serilek itu dulu maksudnya orang-orang Islam pertentangan maksudnya ini semua ini ini bedanya orang pesantren sama orang kampus kalau orang kampus mau cerita agama kerohmatan alami tapi contohnya rileknya orang-orang agama itu rilek tapi contohnya rileknya orang-orang orang-orang rapati ngaji contohnya orang-orang tadi mau islam kerohmatan jadi nabi Allah Allah juga gitu Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal itu malika jebrel rawani ketika Allah dengan mazahirul jalal tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal mazahirul apa jamal itu itu gajul-gajul sampai makhluk itu gajul gajul itu buli-bulian seperti itu yang sama ada hadis syafaat akhir al-khiruman dakhalal jannah atau akhir al-khiruman keraja minan nah itu di beberapa judul ada seorang rojul yang ahli neraka tentas sebagai pengiran terus ditudahkan suwarga Gusti suwarga mengelertok orang-orang wayu orang-orang mengelertok mengelertok Gusti masuk roh orang-orang melebu jarimu asal metukan roh orang-orang jalan-jalan menek sumpah tidak jalan apa-apa saya pasti sekali saya keluar dari neraka tidak akan minta apa-apa lagi wawahis wawahis maksudnya wawahis selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi itu suwarga orang-orang seru wibat kan suwarga suwarga semacam-macam Gusti orang-orang melebu jadi raja menek akhirnya ya jadi menek rokok jadi pengen jawabnya gampang menek rokok rokok begitu menyakitkan begitu ngeri sudah Gusti tidak minta surga sementing tidak masuk neraka setelah lama itu dihadapkan suwarga dihadapkan suwarga akhirnya ya sudah setelah ini merbus suwarga tidak apa-apa itu jawabannya atas tazi menek suwarga terus akhirnya melebu suwarga menek suwarga taman orang-orang yang indah-indah laka wa asratu amsa yesu tak turuti wa asratu amsa lihalan lipatan kesempatan jawabannya yang lucu atas tazi ubi wa antar rabul alamin pengeran kenyian maksudnya tazi ubi orang-orang yang indah-indah pengeran menurut ikhli iso jadi Allah sendiri ketika dengan mazahirul jamal itu malaikat yang yang bantah masyur itu kan malaikat yang bantah pengeran atas alufiyah mayyuf sidufiyah wa swikud karena Allah dengan mazahirul jamal yang paling masyur adalah Nabi Musa Nabi Musa ketika Nabi Me'rod Nabi Me'rod beliau kira-kira di langit keempat yang kelima melangkai Nabi Musa mewangis ya Robi ini apa-apaan orang yang jahabadi kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan Nabi Muhammad apapun hebatnya kan junior kok melangkai makom saya ini apa-apaan tidak fair sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu tapi malah ke Jibril lucu ya roh hidatahu Allah sapal gayani Musa dibiarin aja sama tapi yang jendengi Nabi Musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita betul ketika selama diwajibkan sholat 50 gentinan Nabi Musa kelihatan Nabi sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya tidak menguntungkan kita tapi yang menguntungkan sebenarnya tidak niat menguntungkan kita tapi menguntungkan Nabi Ibrahim kan di langit ke-6 keren ketemu Allah yang ternyata sholat seket karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik yang tidak bantah bareng Nabi Musa kenapa di jelok pengira sholat yang seket inna umat kala tutiku dalik wah tidak kuat umat serai-rai umatmu rangar kuat saya terogak tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita fa'inna umat umat ku sehingga kakai rai sopun umat sebetulnya itu masih pakai gengsinya kita sementing kita untung sebetulnya dia tidak terima umat saya yang lebih kuat tidak kuat apalagi umat itu berarti Allah dengan madhahirul jaman sudah lah datang ke Allah minta keringan Allah itu baik minta Allah di ringan 5 jadi 45 balik Nabi Musa 45 cek rakwat umat umat jadi sebenarnya umat 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 lu cara Nabi Muhammad model malang betul umat umat mu riset betul tapi Muhammad kan tidak seperti itu tidak punya akhlak malang maksudnya akhlaknya mujur akhlak yang baik akhlak yang mujur bukan yang malang jadi Nabi Mahnut tinggal 40 dikurangi lagi 35 sampai 9 kali Masyur kalau dikurangi 55 berarti turun naik setelah 5 itu Nabi Musa cek usul masih ragu itu cara Nabi Musa nentek akhirnya Nabi Muhammad sudah sudah sampai kalimah ini malu sama Allah sudah 9 kali dan diturutkan terus jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa tidak berani itu di hadith syafa' hadith syafa' ketika manusia datang ke Nabi Adam yaktuna Adam ya Adam antah abul basar isfa' ana indarobik kamu saminta mensahfati kita Nabi Musa Nabi Adam ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi sudah tidak berani nafsi Nabi Ibrahim tidak berani termasuk Nabi Musa ketika itu tidak berani karena Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa tidak berani sudah saya sendiri itu pernah salah yaitu saya membunuh seseorang yang tidak disuruh oleh Allah membunuh itu yang pas seorang kipti akhirnya datang ke Nabi Muhammad pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal apa dengan madzahirul jamal sampai kadi Nabi ngertikan ana lah saya akan memintakan syafa'at kalian terus saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu hanya saya yang diajari kata Rasulullah ya disini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmad itu dari af'al tafdil fa muhammadun ahmadu min huirihi Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain jadi ahmadu bukan dari fi'il mudorek li'l mutakallim tapi dari af'al apa tafdil fa muhammadun ahmadu min huirihi bahwa kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi makanya disini saya tali zainal abidin kalau muji hamdal hamidin wafauqah hamdil hamidin jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka memuji yaitu sirinya apa nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah kamu tidak bisa nyemprit Allah Allah ini akhirat amal sudah ada manfaat ingat itu tidak bisa seperti itu Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat artinya Allah meskipun di akhirat tetap dweha yaf'allumah yasa atau yaf'allumah yuri tidak bisa kamu terus wah ini akhirat amal dikirim mati amal dikirim yang pengiran kamu atur kalau kita yang mengirim kan tidak bisa tapi kalau Allah tetap bisa makanya ada kiai mengatakan untuk kurdar raya dirubah itu kamu makanya ada seorang kiai ditanya kalau kiai dirubah sekali dicatat selesai dari kiai tadi tapi Allah kiai dhalil apa yang kiai 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 nah Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinegu sangking baiknya akhirnya Nabi sujud masyur itu terus ya Muhammad irfak roksak wassal tutok wassafak semat siramu angkat semenjak itu Nabi minta apa artinya apa ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang tidak terbatas kekuasaannya tidak terbatas rahmatnya juga saat di akhirat makanya disebut makanya 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 banyak GNU macam-macam lah potongannya pedih itu itu berarti makamnya Madhu Jalal orang yang menjelaskan makamnya Madhu Jalal jambat orang yang menjelaskan ini kalau nanggih bu nanggih bu nanggih jadi makanya yang relax aja sebenarnya agama ini santai relax karena agama ini harus tidak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan dengan antisosial karena agama ini harus harus seneng harus relax makanya saya jadi kia itu seneng seneng takutnya gini sekali saya tidak seneng jadi presiden buruk ternyata itu contoh sampai merengut suripe susah nanti orang tidak berani jadi orang alih mungkin saya buktikan bahasa lebih bahagia dibang rektor nanti orang yang jadi rektor semua tidak ingin jadi orang alih saya pernah ketemukan rektor di Jogja tanya kenapa jenang bila-bila pesantren sampai segitu kan keren kampus NO sekarang ada UNISMA ada NO Jogja ada NO Jepara saya bilangin gini sampai sekaligus tak kasih tahu rektor UNISMA tak bilangin gini andekan tidak ada Kiai kayak saya itu Islam bisa tutup kok bisa misalnya ada perempuan head fokal adat itu kalau untuk tahu hukumnya head daftar dulu ke UNISMA daftar dulu kan nunggu pelajaran head baru tahu head selah 3 tahun dari masalahnya tapi baru kayak Kiai ketemu saya di jalan hukumnya oh hukumnya ini dibalik adat raksa registrasi raksa daftar jadi harus ada istighfarnya UNISMA juga harus istighfar karena ada sisi yang tidak mewakili kebutuhan Islam tapi saya sebagai Kiai juga istighfar karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat yang boleh kemenak yang punya gel dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin nah karena Kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat disitu saya juga istighfar jadi tidak sampai untuk istighfar karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar tapi yang punya gelar juga harus istighfar tidak dimosok saya ingin mengatakan kuliah itu nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu kapan ini solat jawabannya belum ketemu tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya saya sering ketemu saya ini bapak angkat mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok kalau tidak cerita tidak sah karena saya bapak angkat itu banyak hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikannya itu taukil hakim itu kan tidak gampang tapi kalau tanya di kampus registrasi dulu daftar dulu baru tahun berapa ada pelajaran itu semester 5 ya itu kan jadi jangan kira terus sistem unisma yang terbaik di dunia tidak juga tidak juga dan sistem sistem yang lain tapi sistem kiai lebah juga sering pesen saya 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 kemudian saya kemudian saya kemudian kemarin pas acara 7 harinya Agus Robasa di depan para kiai setelah saya jadi kiai ya itu nyata Islam di Papua di NTT yang bawa siapa dokter negeri ya kan KUA negeri barukannya mereka negeri dijamin negara kan barukannya muslim berkebutuhan islam akhirnya bikin mushalah disitu bikin medjid bahkan di Korea utara itu ada medjid bawaan duta besar karena banyak duta besar muslim berkebutuhan yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta negeri disini kiai tidak mewakili semua kebutuhan Islam tapi kampus juga kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi masa orang tanyakan nunggu semester berapa tadi semester 5 masih daftar dulu nunggu pelajaran itu payahnya pas ketemu dosennya mongsa tidak pernah ribet kan dosennya cowok jadi sudah makanya ini bentuk kearifan jenengan mengakui fungsi kiai saya bentuk kearifan saya juga mengakui jenengan ini butuh kearifan saya sering didolani kawak itu rata-rata didikan kiai kompilasi hukum Islam itu banyak janda cantik contohnya harus cantik kalau jelek tidak mungkin terjadi ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina suka kawin tapi takut itu seringnya gitu Pak Rektor jadi dia kawin bosan bilang ke KUA pak saya sekarang mau nikah sama ini tapi kamu punya suami ya tapi kan tidak tercatat itu KUA rata-rata tidak berani meskipun tidak tercatat karena secara fekeh meskipun tidak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami maka tidak boleh nikah sama orang lain jadi coba kalau KUA hanya ngikuti hukum formal yang penting dicatatannya tidak punya suami ya dinekahkan saja kan tapi mereka tidak karena didikan kiai tidak berani artinya gini kalau hanya pro hukum catatan sipil maka ini dinekahkan bisa karena tidak tercatat tapi secara hukum santri tidak bisa menikahkan perempuan yang punya ini barokannya kerjasama yang baik jadi di masyarakat tertanam didikan kiai tidak boleh nikahkan perempuan yang bersuami tapi di KUA mengikuti hukum formal dan di Indonesia itu KUA rata-rata konsultasinya sama kiai sehingga tidak berani akhirnya meskipun kiai saya tidak jelas harus lebih jelas jelas karena ini yang on time yang online yang siapa saja bisa tanya saya itu SMS saya saya tidak punya HP jadul itu SMS-nya tiap baritah berapa orang yang tanya dari Kalimantan dari Aceh di kampung saya ada Mejid 2 yang sah mana dari orang perkotaan di Perumahan baru ada Mejid yang Jumatan baru orang 12 sah enggak ya langsung saya jawab sah dalilnya ini ya sudah tapi kata Imam Shafi'i harus orang 40 itu madhab Shafi'i dalam madhab yang lain gini itu kalau tanya rektor itu kan ribet masuk adudan dulu asisten dulu itu kan ribet kan manggil dosen dikan VAI dipanggil dikan VAI enggak mau langsung jawab cari dosen yang dikone itu saya dikone itu baru seminar nunggu dulu orangnya baru bisa tutup Islam kalau kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan dulu Mbak Zibar kata saya termasuk santri yang diapresiasi Mbak Zibar yang enggak takok enggak 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 biasa ditanya orang adik-adik alhamdulillah ilmunya cukup kalau enggak cukup jadi sebetulnya orang sopan itu ya agak-agak ada yang ditutupi sebetulnya buatkan perayuki tengdalan nginjang maun madu ya sebetulnya ya sebetulnya ya sebetulnya memang ilmunya agak cukup tapi itu sebetulnya secara fakir itu haram menunda itu haram ya haram coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang gue saya ini sudah keluar darah satu bulan penuh padahal normalnya hanya enam hari saya nanti sholat enggak kalau nginjang mau berarti kan hari ini belum ada keputusan sholat besok berarti duhur asar sampai subuh belum ada ada jawaban berarti enggak ada sholat kan makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini dan NU menghormati kultural tapi Mbah Moon juga sangat menghormati Islam-Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung makanya Mbah Moon kalau punya tamu KUA punya tamu polisi sampai pejabat kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pindapat orang-orang hasut wah mesti disolahani presiden seneng menteri seneng enggak juga sebenarnya semua KIA itu mulai KUA sampai polisi polsek polres itu seneng semua karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini diajak mengayomi semua masyarakat tapi kadang-kadang masyarakat kritiknya jadi KIA itu disolahani menteri seneng presiden berhal KIA itu mulai KUA Polsek Kepala Desa RT Mudin itu Mudin kalau tanya lucu-lucu GUS kalau nanti ngebelah PITI kemanian PITI go bad akhirnya GUS ngerti nak kemanian langsung sebelah menaik terus sana kusah tau itu ribet kita jawab PITI pasti itu 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 karena itu ada perdebatan antara Madhab Malik dan Madhab Shafi ini imam Shafi itu agak ketat hewan yang punya kehidupan sudah ayam jago contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram yang cilik itu orang Indonesia itu pecundang kalau ayam kecil tidak ditanyakan mati kalau jago jago ditabrak terkejit kejit andakan tidak disembleh pun mesti mati itu caranya Madhab Shafi itu haram karena penyembelian ini tidak menjadi penyebab kematian tapi memang karena kecelakaan tadi jadi caranya Madhab Malik tidak andakan tidak disembleh matinya 2 menit lagi atau 1 menit lagi berarti mati sekarang itu bawaan kecelakaan ya sudah halal akhirnya saya bilang sudah kita semuanya malik jadi caranya debat caranya Mams Shafi tidak cara berpikir itu sudah kehidupan yang normal yang dimana mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal jadi agak ketat sehingga dalam contoh kemanian kalau dalam bahasa jawa nyembel agak sempurna terus pesonya jatuh kalau pakai Madhab Shafi agak kesulitan kalau madhab malik asal diselesaikan cara Fawron dan juga sebagian madhab Shafi itu halal nah orang mesti tanya gitu gus kudusku tabrak terp emang gus kejit kejit makanya termasuk kritik nyambamun tapi ini madhab nyambamun kamu boleh ikut boleh tidak karena ini urusan tidak penting dia orang lucu nak ditak yuyu munih haram mergo ampibi yuyu tapi nak ditakai kepiting munih halal mergo nak yuyu haram gak eman kebiting eman padahal alasannya coba kenapa yuyu haram karena ampibi kan bisa di air pertanyaannya kepiting seperti itu enggak tapi kepiting kalau haram kan eman karena besar kan kalau yuyu silahkan haram kan itu artinya apa fakih kita agak pecundang agak pertimbangan kualitatif coba alasannya yuyu haram karena ampibi kan hidup dua alam pertanyaannya kepiting seperti itu enggak kenapa kalau orang tanya yuyu haram pak haram tapi kalau kepiting mulai hilaf enggak mestinya kan sama kan itu iya tadi saya juga sering melihat tonggok-tonggok ayam cuwili sama ini ketabrak truk enggak ada yang tanya tapi saya pernah jalan-jalan di naruhan sini ada jago ketabrak di sini langsung marah lupa saya naik motor gus gus ini halal lupa 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 karena saya tahu saya jawab mesti kecewa ya akhirnya saya matikah imam safi'i enggak punten umat kulo itu umat kulo itu rasiyak bagaimana berbeda dengan tidak siap iya kan akhirnya pakai magam imam malik jadi cita fatihah imam sahab ini buat niat ngelawan jenengan tapi ngobati tiang eman kalau piti yang besar jadi ini kan cerita makanya yang relax saja yang menyenangkan karena agama ini harus menyenangkan raditu billahi raditu itu seneng banget ridul itu puas gak boleh beragama pertuntungan terus emosina ya maram ya saya kira demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu aja yang disini oh satu aja jadi mungkin ada satu pertanyaan aja satu saja bukan keluhan ini mumpung gusbak pada matohirul jamal matohirul jamal sebentar lagi sudah matohirul jamal jadi gak kena edit tako nih monggo setunggal maut ini ini ambil 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 ambon toho toho terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya fadil saya fadil alumni unisma yang kuliahnya paling lama masih di jalanan gus pertama saya muhibin jenengan ngikuti tiga tahun terakhir sepertinya 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 ketika Mbak Hasim Asyari hadir di tahun 1900an sampai mendirikan itu kok suasananya sama seperti gusbaha hadir di tengah-tengah situasi genting Indonesia ini saya kira yang memunculkan nama gusbaha di banyak media online yang saya amati itu malah awalnya dari kelompok bukan kita dan dan itu kami melihat bahwa uh Terima kasih